Intro Halo Sobat di Indosport, ketemu lagi sama saya Farhan Dan kali ini saya ada di Indonesia Masters 2020 Tepatnya di Istora Glorabung Karno, Senayan, Jakarta Nah ngomongin soal Indonesia Masters Katanya ada beberapa mantan atlet bulu tangkis yang buka but makanan disini Nah kira-kira makanannya apa dan siapa aja Buat sobat Indosport yang penasaran jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Indosport Yuk langsung ketik saya Intro Nah sekarang saya udah ada di but makanan dari Istora, Senayan, Jakarta Oke Nah kebetulan ini ada satu but yang name banget Ini adalah punya Kevin Tapi Kevinnya lagi gak ada Jadi kita ke but yang lain Nah ini dia Pempe Palembang Awan Punyanya Mas Fernando Kurniawan dan juga Fran Kurniawan Oke disamping saya udah ada bosnya Pempe Palembang Awan nih Mas Fernando Kurniawan Halo Mas, apa kabar? Baik, baik, baik Mas Edo, ini tuh udah berapa lama sih bikin boot kayak gini di turnamen bulu tangkis? Boot ini dibuatnya dari hari Senin ya Dari Senin? Senin, tapi itu hanya kalau Senin tuh untuk loading aja Mulai benar-benar bukanya tuh hari Selasa Oke ini pertama nih ada di turnamen bulu tangkis atau di sebelum-sebelumnya udah ada? Untuk di tahun kemarin kita ikut yang Indonesia Open yang berdiri Oh Indonesia Open ya? Oke Terus kalau rame-nya nih Lagi turnamen kayak gini serame apa sih? Jadi penonton sangat Apa namanya Rame lah ya Karena memang disini kan Peminat badminton di Indonesia ini cukup banyak sekali Dan penggemar badminton pun juga banyak sekali Mungkin puncak-puncaknya final ya weekend ya Sabtu Minggu Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu itu biasanya ramai Nah menu-menu di Pepe Awan ini ada apa aja nih? Kalau disini nih kita ada kapal selam Untuk favoritnya ya Favoritnya tuh ada kapal selam, ada bulat Terus juga untuk yang ku ada take one Oke saya mau nyobain Mas Edo boleh ya? Boleh, boleh Oke langsung kita coba ini Oke Beres makan PMP Gak lengkap kalau gak minum Jadi saya pengen cari yang seger-seger dulu Nah ini ada satu booth yang menjual minuman Yang katanya punya mantan atlet bulu tangis juga Nah ini dia nih Kokopi Sebelum minum kopinya saya mau ngobrol dulu sama yang punya Mbak Linda Weni Halo Mbak Halo Mbak Linda Weni nih kemana aja? Gak pernah keliatan Aku ada, ada sih lagi ngurusin kedai juga kan lagi tekan juga Kesibukannya cuma bisnis aja sekarang? Iya lagi mau nyoba hal baru kan Memang pas habis lu sekulian langsung kayak Aduh pengen sambil bantu orang tua di bisnis keluarga Pengen nyoba buka coffee shop sih Oh gitu memang suka ngopi? Suka ngopi Oh suka ngopi Suka ngopi dari dulu Jadi bisnis ini dari tahun berapa sih Mbak? Baru sih, baru tahun lalu Tahun lalu juga baru bulan Juni Juni apa Juli? Oh baru ya? Baru 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 Kenapa namanya kokopi? Ini gak bisa move on dari kok apa gimana? Mungkin juga Baik yang nanya sih maksudnya ini koknya tuh dari kok apa gimana? Engga sih sebenernya tuh kayak random aja Iya jadi pas lagi namanya apa ya Kok kopi sih ya? Karena kan kita semua orang tuh identik dengan Eh ngopi yuk ngopi yuk Jadi kayak semua orang tuh karena semua orang harus ngopi Ngomongin soal menu andalan, disini ada apa aja nih Mbak? Aku udah kopi susunya tuh ada dua Yang satu ada yang creamy Yang satu ada yang di gelas Jadi paling creamy itu iya yang creamy itu aku ditaro di botol Makanya tuh kan kokopi susu B nya tuh botol maksudnya Sama aku tadi liat ada yang paling beda sendiri, paling catik sendiri tuh apaan tuh? Oh itu namanya Pink Lady Itu dia ada soda Jadi aku tuh selain kopi juga ada milkshake juga Ada Mandy soda juga Setelah soda ada dua ada Shirley Temple sama Pink Lady Saya udah gak sabar pengen coba ini Harus coba dong Oke Let's cobain dulu Langsung ke Indonesia Masters Bisa langsung dateng ke bot mereka Oke Saya Farhan And I'll see you guys in the next video Caps 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 Caps